Pemirsa diduga menggelapkan uang klien lebih dari 700 juta rupiah. Seorang pengacara gandungan di Surabaya, Jawa Timur ditangkap. Pelaku sebelumnya buron selama 5 tahun, ditangkap di Manado, Sulawesi Utara. Penyidik kejari perak Surabaya meneksekusi Hendra Sihombing, pengacara gandungan yang menjadi buronan selama 5 tahun. Hendra ditangkap di Manado, Sulawesi Utara. Hendra merupakan terpidana kasus penggelapan uang sebesar 710 juta rupiah dan telah difonis 1 tahun 3 bulan oleh pengadilan negeri Surabaya 8 Februari 2017 lalu. Dalam kasus penggelapan uang tersebut, Hendra tidak membayarkan biaya pengurusan balik nama 3 sertifikat tanah dan biaya tunggakan pajak bumi dan bangunan milik Handoko Mintojora Harjo. Dalam menjalankan aksinya, Hendra bekerjasama dengan notaris dan PPAT di Surabaya, Alexandra Prudentiana Win Jodikdo. Dalam kasus ini, Alexandra sudah lebih dulu dieksekusi pada 25 September 2019. Terpidana Henrasi Ombing ini sudah berhasil terbawa kembali di mana yang bersangkutan sudah diputus perkaranya sejak tahun 2017 dalam perkara penggelapan. Namun, sejak tahun 2018, teman-teman JPU kesulitan untuk melaksanakan eksekusi karena yang bersangkutan tidak diketahui keberadaannya. Setelah diperiksa di ruang penyidik kejari perak Surabaya, Hendra Sihombing langsung dibawa kerutan kelas 1 medaeng Surabaya untuk menjalani hukuman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, Ainews melaporkan.